Sudah lama tidak adanya kabar resmi mengenai game terbaru dari seri GTA, yaitu GTA 6, membuat gamer sedikit pesimis. Walaupun banyak sekali bocoran informasi yang tersebar, namun pihak developer masih belum ada jawaban. Baru-baru ini developer Rockstar akhirnya memberikan harapan kepada para gamers yang sudah menunggu. Mereka mengungkapkan bahwa saat ini mereka sedang membuat game GTA 6. Penjelasan tersebut bisa kalian lihat langsung dari tweet yang diunggah oleh akun resmi Rockstar sendiri. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung baca beritanya di sini dan bisa baca di Gamerot.com Halo Bro, nah tidak lama lagi nih, salah satu game yang paling ditunggu-tunggu dari From Software, yaitu Elden Ring, dapat kalian mainkan di konsol ataupun PC kalian masing-masing. Ternyata ada rumor bahwa Elden Ring membutuhkan penyimpanan hingga 80GB untuk PlayStation. Rumor tersebut muncul dari salah satu pengguna Twitter yang bernama Elden Ring RPG. Namun hingga saat ini, pihak developer belum memberikan informasi pasti tentang hal tersebut. Halo Bro, buat yang main Mobile Legends, stop scroll dulu karena aku bakal bagiin info buat kalian. Kali ini aku akan bagiin build tersakit Fanny untuk Mobile Legends Season 23. Fanny sendiri menjadi hero yang debuff dan mendapatkan perubahan yang sangat signifikan di Mobile Legends patch terbaru ini. Ketika ini adalah build untuk hero Fanny. Ketika kalian yang tertarik untuk mencoba hero Assassin yang satu ini, jangan lupa pakai build yang tadi ya. Penjelasan item-itemnya kalian bisa langsung baca di GameRoad.com Halo Bro, kali ini aku akan bagiin 7 launcher terbaik Android di tahun 2022. Di rutan pertama ada Nova Launcher. Selain karena simple, launcher ini direkomendasikan karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan. Ketua ada Microsoft Launcher. Ketua nomor tiga ada Hyperion Launcher. Hyperion Launcher sendiri kurang lebih menawarkan fitur yang sama seperti dua launcher sebelumnya. Kita lanjut ke part 2. 7 rekomendasi launcher terbaik untuk Android, part 2. Launcher rekomendasi selanjutnya ada Smart Launcher. Selain tawarkan kostumisasi yang memudahkan kamu dan membuat handphone kamu semakin fancy, aplikasi ini juga membolehkan kamu menyortir nama dengan sesuai kategori. Nomor 5 ada Poco Launcher. Rutan nomor 6 ada Niagara Launcher. Launcher satu ini benar-benar menawarkan desain minimalis. Urutan nomor tujuh ada Launcher 2. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa baca di Gameron.com Halo Bro, nah memasak adalah kegiatan sehari-hari yang dapat kalian lakukan dimanapun dan kapanpun. Kali ini aku akan bagiin 7 game masak-masakan terbaik Nintendo Switch yang bisa kalian mainkan di tahun 2022. Game pertama ada Cook, Serve, and Delicious 2. Game ini adalah game yang dibesut oleh Vertigo Games. Game selanjutnya ada Shushie Time. Game selanjutnya ada Pet Shop Snacks. Sisanya kita lanjut ke part 2. 7 game masak-masak terbaik Nintendo Switch part 2. Game selanjutnya ada My Universe Cooking Star Restaurant. Game ini dikembangkan oleh old school game dan dirilis pada tahun 2020 lalu. Game ini memiliki mekanisme yang cukup mirip dengan game Cooking Mama. Game selanjutnya ada Good Pizza Great Pizza. Next game ada Cooking Mama. Dan yang terakhir ada Game Overcooked 2. Untuk detail gamenya kalian bisa baca artikel ini dan bisa baca di Gameron.com Game Terima kasih.